Pemirsa warga di kawasan Cijerah, Kota Bandung digegerkan dengan penemuan sesosok jasad wanita di sebuah rumah kontrakan pada Kamis siang. Dari kondisi jasad korban yang ditemukan di dalam kantong plastik, warga menduga jasad wanita tersebut merupakan korban pembunuhan. Warga di kawasan Cijerah, Kota Bandung digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita di sebuah rumah kontrakan pada Kamis siang. Sementara petugas Inafis Porestabes Bandung yang menerima informasi dari warga selanjutnya melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Peristiwa penemuan jasad wanita ini berawal dari laporan warga kepada pemilik rumah kontrakan terkait adanya bau tidak sedap yang berasal dari dalam rumah kontrakan tersebut. Pemilik rumah kontrakan Sugeng Nurhafif yang mendapatkan laporan tersebut selanjutnya mendatangi rumah kontrakan dan menemukan bau tidak sedap tersebut berasal dari sebuah kantong plastik yang tertutup kasur di dalam kamar rumah kontrakan. Sugeng mengaku rumah kontrakan tersebut dikontrak oleh seorang lelaki berusia 48 tahun sejak sebulan terakhir. Sementara selain membenarkan adanya penemuan jasa terbungkus karung plastik di rumah kontrakan tersebut, Kasat Reskrim Porestabes Bandung Agah Sonca yang mengatakan pihaknya masih belum mengetahui kondisi jasa tersebut apakah dalam kondisi termutilasi atau tidak. Untuk menjaga keuntuhan jenazah ya. Takutnya kalau dikontrak sini kondisi korban sudah pembau. Jadi kita coba nanti bukan di rumah sakit, jadi memudahkan nanti pada saat pemeriksaan. Dari kondisi jasad korban yang ditemukan di dalam kantong plastik, warga membuka jasad wanita tersebut merupakan korban pembunuhan. Meski demikian, untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya, selanjutnya petugas membawa jasad korban ke ruang jenazah rumah sakit layang Karasarti ke Asih Bandung guna dilakukan otopsi.